Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, kali ini kita akan bercerita tentang seorang laki-laki mulia dan memiliki peranan yang sangat besar dalam sejarah Islam Seorang panglima perang serta kebanggaan suku Kurdi Dia adalah Salahuddin Yusuf bin Najmuddin Ayyub bin Shadi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Salahuddin Al-Ayubi Dia adalah seorang laki-laki yang mungkin terbanding dengan seribu laki-laki lainnya Salahuddin Al-Ayubi adalah laki-laki dari kalangan ajam non-Arab Tidak seperti yang disangkakan oleh sebagian orang bahwa Salahuddin adalah orang Arab Dia berasal dari suku Kurdi Dan dia lahir pada tahun 1138 Masehi di kota Tikrit, Irak Kota yang terletak antara Baghdad dan Mosul Dia melangkapi orang-orang besar dalam sejarah Islam yang bukan berasal dari bangsa Arab seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidhi, dan yang lainnya Karena suatu alasan Kelahiran Salahuddin memaksa ayahnya untuk meninggalkan kota Tikrit Sehingga sang ayah merasa Kelahiran anaknya ini menyusahkan dan merugikannya Namun kala itu Ada orang yang menasahatinya Lalu dia berkata Kamu tidak akan pernah tahu Bisa jadi anakmu ini Akan menjadi seorang raja Yang reputasinya sangat cemerlang Dari kota Tikrit Keluarga Kurdi ini berpindah menuju Mosul Sang ayah Najamuddin Ayub Tinggal bersama seorang pemimpin besar lainnya Yakni Imaduddin Az-Zangki Imaduddin Az-Zangki Sangat memuliakan keluarga ini Dan Salahuddin pun Tumbuh di lingkungan yang penuh keberkahan Dan kerabat yang terhormat Di lingkungan barunya ini Dia belajar menunggang kuda Menggunakan senjata Dan tumbuh dalam lingkungan Yang sangat mencintai jihad Di tempat ini juga Salahuddin kecil Mulai mempelajari Al-Quran Menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW Mempelajari bahasa dan sastra Arab Serta ilmu-ilmu lainnya Sebelum kedatangan Salahuddin Al-Ayubi Mesir merupakan wilayah kekuasaan kerajaan syiah Daulah Fatimiyah Kemudian pada masa berikutnya Dinasti Fatimiyah Yang berjalan stabil Mulai digoncang pergolakan di dalam negerinya Orang-orang Turki, Sudan dan Maroko Menginginkan adanya revolusi Saat itu Nuruddin Mahmud Baman Salahuddin Melihat sebuah peluang Untuk menaklukkan kerajaan syiah ini Dia berpandangan Bahwa penaklukan Daulah Fatimiyah Adalah jalan napang Untuk membebaskan Yerusalem Dari kekuasaan pasukan salib Nuruddin benar-benar Merealisasikan cita-citanya ini Ia mengirim pasukan dari Damascus Yang dipimpin oleh Asaduddin Syirkuh Untuk membantu keponakannya Salahuddin Al-Ayubi di Mesir Mengetahui kedatangan pasukan besar ini Sebagian pasukan salib Yang berada di Mesir Dari kocar kakir Sehingga Yang dihadapi oleh Asaduddin dan Salahuddin Hanyalah orang-orang Fatimiyah saja Daulah Fatimiyah Berhasil dihancurkan Dan Salahuddin Diangkat menjadi menteri di wilayah Mesir Namun tidak lama menjabat Sebagai menteri di Mesir Dua bulan kemudian Salahuddin diangkat sebagai wakil Dari khalifah dinasti Ayubiyah Selama dua bulan Memerintah Mesir Salahuddin Membuat kebijakan-kebijakan Progresif dan visioner Dia membangun dua sekolah besar Berdasarkan mazhab Ahlu sunnah wal jamaah Hal ini ia tujukan Untuk memberantas pemikiran syiah Yang bercokol sekian lama Di tanah Mesir Hasilnya Bisa kita rasakan Hingga saat ini Mesir menjadi salah satu negeri Pilar dakwah Ahlu sunnah wal jamaah Kebijakan lainnya Yang ia lakukan adalah Mengganti penyebutan Nama-nama Khalifah Fatimiyah Dengan nama-nama Khalifah Abbasiyah Dalam khutbah Jum'at Persiapan Salahuddin Untuk menggempur pasukan salib Di Yerusalem Benar-benar matang Dia menggabungkan persiapan Keimanan Non materi Dan persiapan materi Yang luar biasa Persiapan keimanan Yang dia bangun Dengan membersihkan Akidah syiah batiniyah Dari dada-dada Dada-dada kaum muslimin Dengan membangun Madrasah Dan menyemarakkan dakwah Persatuan dan kesatuan umat Ditanamkan Dan dibangkitkan Kesadaran mereka terhadap pasukan salib Dengan kampanyenya ini Dia berhasil menyatukan penduduk Syam Irak Yemen Hijaz Dan Maroko Di bawah satu pemandu Dari persiapan non materi ini Terbentuklah sebuah pasukan Dengan cita-cita yang sama Dan memiliki landasan keimanan yang pokok Dari segi fisik Salahuddin mengadakan Pembangunan markas militer Benteng-benteng perbatasan Menambah jumlah pasukan Memperbaiki kapal-kapal perang Membangun rumah sakit Dan yang lainnya Pada tahun 580 Hijriah Salahuddin menderita penyakit Yang cukup berat Namun dari situ Tekadnya untuk membebaskan Yerusalem Semakin membara Ia bertekad Apabila sembuh dari sakitnya Dia akan menaklukkan pasukan salib Di Yerusalem Membersihkan tanah para nabi tersebut Dari kesyirikan Trinitas Dengan karunia Allah Salahuddin pun sembuh dari sakitnya Ia mulai mewujudkan janjinya Untuk membebaskan Yerusalem Pembebasan Yerusalem Bukanlah hal yang mudah Salahuddin dan pasukannya Harus menghadapi pasukan salib Di haddin terlebih dahulu Perang ini didamakan perang haddin Perang besar sebagai pembuka Untuk menaklukkan Yerusalem Dalam perang tersebut Kaum muslimin berkekuatan 63.000 Pasukan yang terdiri dari para ulama Dan orang-orang soleh Mereka berhasil membunuh 30.000 pasukan salib Dan menawan 30.000 lainnya Setelah menguras energi di haddin Akhirnya Kaum muslimin tiba di Al-Quds Yerusalem Dengan jumlah yang besar Tentara-tentara Allah ini Mengepung kota suci itu Perang pun berkecamuk Pasukan salib Terkuat tenaga mempertahankan diri Beberapa pemimpin muslim pun Menemui syahid mereka Dalam peperangan ini Melihat keadaan ini Kaum muslimin Semakin bertambah semangatnya Untuk segera menaklukkan pasukan salib Untuk memancing emosi kaum muslimin Pasukan salib Memancangkan salib besar Di atas kubatul syahrah Salahuddin dan beberapa pasukannya Segera bergerak cepat Di sisi terdekat dengan kubatul syahrah Untuk menghentikan kelancangan pasukan salib Kemudian Kaum muslimin Berhasil menjatuhkan Dan membakar salib tersebut Setelah itu Jundullah Menghancurkan menara-menara Dan benteng-benteng Al-Quds Pasukan salib mulai terpojok Mereka bercerai-berai Dan mengajak berunting untuk menyerah Namun Salahuddin menjawab Aku tidak akan menyisakan seorang pun Dari kaum Nasrani Sebagaimana mereka dahulu Tidak menyisakan seorang pun Dari umat Islam Ketika menaklukkan Yerusalem Namun pimpinan pasukan salib Balian bin Bazran Mengancam Jika kaum muslimin tidak mahu menjamin Keamanan kami Maka kami akan bunuh Semua tahanan dari kalangan umat Islam Yang jumlahnya hampir 4.000 orang Kami juga akan membunuh Anak-anak dan istri-istri kami Menghancurkan bangunan-bangunan Membakar harta benda Menghancurkan kubatul sahra Membakar apapun yang bisa kami bakar Dan setelah itu Kami akan hadapi kalian Sampai darah penghabisan Satu orang dari kami Akan membunuh satu orang dari kalian Kebaikan apa lagi yang bisa engkau harapkan Inilah ancaman yang diberikan pasukan salib Kepada Salahuddin dan pasukannya Salahuddin pun mendengarkan Dan menuruti kehendak pasukan salib Dengan syarat Setiap laki-laki dari mereka Membayar 10 dinar Untuk perempuan 5 dinar Dan anak-anak 2 dinar Pasukan salib Pergi meninggalkan Yerusalem Dengan tertunduk dan hina Kau muslimin Berhasil membebaskan patah suci ini Untuk kedua kalinya Salahuddin Memasuki Yerusalem Pada hari Jumat 27 Rajab 583 Hijriah Atau bertempatan dengan tanggal 2 Oktober 1187 Masehi Patah tersebut Kembali ke pangkuan umat Islam Setelah selama 88 tahun Dikuasai oleh orang-orang Nasrani Kemudian Ia mengeluarkan salib-salib Yang terdapat di Masjid Al-Aqsa Membersihkannya Dari segala na'jiz dan kotoran Dan mengembalikan Kehormatan Masjid tersebut Sebagaimana manusia sebelumnya Baik dari kalangan Nabi Rasul Ulama Panglima Perang Dan yang lainnya Salahuddin pun wafat Meninggalkan dunia yang fana ini Ia wafat pada usia 55 tahun Pada 16 safar 589 Hijriah Bertepatan dengan 21 Februari 1193 Masehi Di kota Damaskus Ia meninggal karena Pengalami sakit demam Selama 12 hari Orang-orang ramai Menyolati jenazahnya Anak-anaknya Ali Usman Dan Maghazi Turut hadir menghantarkan Sang ayah Ke peristirahatannya Semoga Allah Meribai Merahmati Dan membalas jasa-jasa engkau Wahyu 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 Lewat Islam Dan pembebas Yerusalem Dan membalas jasa-jasa engkau